Intro Setelah melakukan aksi jalan kaki seribu kilometer dan terhenti di Palembang, Sumatera Selatan Ratusan warga suku anak dalam dan Serikat Petani Jambi kembali ke Provinsi Jambi Kali ini mereka mendatangi kantor agraria Jambi kami siang Dalam orasinya, ratusan orang rimba dan Serikat Petani Jambi mendesak kantor wilayah agraria Provinsi Jambi merealisasikan pengembalian lahan seluas 3.550 hektare sesuai instruksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Dalam tuntutannya, ratusan orang rimba mendesak kantor agraria mengukur ulang tapal batas objek HGU milik PT Asiatik Persada Setelah beberapa jam melakukan orasi, perwakilan suku anak dalam menggelar pertemuan dengan PT Asiatik Persada dan Kepala Kantor Agraria Provinsi Jambi Dari hasil pertemuan tersebut, PT Asiatik Persada menolak pengembalian lahan seluas 3.550 hektare tersebut kepada suku anak dalam dan petani Jambi Ini seperti apa Bang? Kita akan coba komunikasi kepada Kementerian Agraria karena ini perintah negara dalam hal diwakili oleh Menteri Agraria agar PT Asiatik mengembalikan areal 35.0 Pengingkaran PT Asiatik terhadap perintah negara ini harus punya konsek-kosil hukum oleh negara Peluas lahan yang dikembalikan itu berapa luas lahan ini? Dari perintah Menteri, ya sesuai dengan tuntutan ini PT Asiatik harus mengembalikan areal seluas 3.550 hektare tersebut Pengingkaran oleh PT Asiatik tersebut harus mendapat konsekuensi hukum Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Jambi harus mengambil kebijakan atas instruksi Kementerian Agraria tersebut Kemudian segera mengambil langkah agar komplik lahan dengan orang rimba dapat segera diselesaikan Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan Terima kasih telah menonton!